Sebenarnya, manajemen risiko ini juga berguna nggak sih untuk kehidupan sehari-hari nih Pak? Kan kita juga mikir-mikir nih, kok hanya di perusahaan aja, kira-kira kalau untuk di kehidupan sehari-hari, pas nggak sih buat manajemen risiko gitu? Natali pernah punya pasangan kan? Pasti, pasti. Pasti pengen hubungannya terjaga gitu ya. Betul, betul. Berarti kan dari risiko, hubungannya tidak terjaga. Iya. Betul kan? Bagaimana sih cara menjaga hubungan dengan pasangan tetap terjaga? Berarti otomatis kita harus bisa membangun kebersamaan, harus membangun kesamaan visi, akan seperti apa nanti hubungannya. Meningkatan komunikasi ya Pak? Itu salah satu di sana. Nah itulah kalau kita lihat kepribadi. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat risiko itu ada di mana sih? Bahkan sejak bayi baru lahir, sebetulnya bayi sudah didapatkan pada risiko. Risikonya apa? Mungkin kita bisa lihat statistik masa lalu gitu ya bahwa tingkat kematian ibu saat melahirkan itu tinggi. Iya, betul. Sehingga apa? Bayi yang lahir punya risiko apa? Punya risiko ditinggal ibunya. Iya. Itu sudah risiko. Nah berarti semakin pertamanya usia, risiko akan semakin besar. Maksudnya bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan akal dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak untuk memastikan bahwa apa-apa yang menjadi hambatan kita menjadi kecil. Contoh yang paling gampang misalnya, Natali mau berangkat ke bandara dari rumah misalnya. Nah, dalam perjalanannya akan berpikir, oke pertama saya harus memilih mode transportasi apa. Kalau saya pakai ojek nggak mungkin sampai ke bandara. Atau kalau pun sampai juga jauhnya minta ampun dan namanya banget gitu ya. Iya, betul. Kemudian kalau pakai angkutan umum juga kayaknya pilihannya meninggal bus bandara atau taksi misalnya. Nah, tinggal dihitung bagaimana kalau misalnya pilihan menggunakan ojek atau pilihan menggunakan transaksi umum atau menggunakan kendaraan pribadi. Seperti apa potensi masalah di jalan, itu disebut dengan bagaimana kita akan mengelola risiko. Karena risiko itu kan intinya adalah bagaimana terjadinya kita bisa mengelola sebuah ketidaksesuaian atau pencapaian tujuan. Tujuan kita ke bandara, ada nggak potensi ketidaksesuaiannya? Kalau pakai kendaraan pribadi mungkin ada biaya ekonomis yang keluar, tapi mungkin lebih bisa diatur waktunya. Tapi kalau misalnya pakai anggota umum kita harus ikut jadwalnya, atau misalnya harus pesan sebelumnya. Nah, hal-hal seperti itulah bagian dari pengelolaan risiko secara pribadi. Terima kasih telah menonton!